Sorotan selanjutnya, polisi menetapkan dua orang tersangka kasus penganiayaan jurnalis. Keduanya saat ini telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Penetapan kedua tersangka berdasarkan rekaman video tersangka MNM terbukti memukul jurnalis Pompas TV saat meliput sidang Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sedangkan tersangka berinisial AS terbukti menendang dan memukul korban serta kamera yang digunakan untuk meliput. Polisi saat ini masih mendalami motif pelaku melakukan pengeroyokan. Dua orang yang diamankan ini sudah ditetapkan tersangka dan sejak tanggal 13 Juli telah dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana diatur di Pasal 170 KHP dengan ancaman pidana hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan. Ini merupakan hal yang atau bagian yang didalami juga ya apa alasan kedua tersangka melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap korban.